Sebanyak 15 narapidana kelas 2B Sukabumi dipindahkan ke 2 lapas di wilayah Jawa Barat dengan pengawalan yang ketat serta sesuai dengan SOP pengawalan. Dari 15 orang narapidana dengan rincian 13 orang kasus narkotika dan 1 orang kasus pencurian serta 1 orang kasus kekerasan dengan senjata tajam. Pemindahan ini dibagi 2 lapas, 5 orang warga binaan ke lapas kelas 2B Cianjur dan 10 orang warga binaan ke lapas kelas 1 Cirebon. Menurut Kepala Lapas kelas 2B Sukabumi, pemindahan narapidana ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi overkapasitas di dalam lapas kelas 2B Sukabumi. Lapas kelas 2B Sukabumi seharusnya hanya dapat menampung 200 orang warga binaan. Kami dari lapas kelas 2B Sukabumi melakukan pemindahan 15 orang warga binaan, 10 orang ke lapas kelas 1 Cirebon, dan 5 orang ke lapas kelas 2B Cianjur. Hal ini kami lakukan untuk mengurangi overkapasitas kami di lapas kelas 2B Sukabumi yang sudah mengalami overkapasitas 155% dan memindahkan juga pemindahan warga binaan tersebut ke kedua lapas tersebut. Pemindahan ini bukan sebagai hukuman atau pengasingan, melainkan diharapkan 15 orang narapidana yang dipindahkan ini mendapatkan pemindahan lanjutan yang baru dan lebih baik lagi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini sebagai strategi untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat